Sesi foto prawedding menggunakan pakaian adat Jadi teman-teman, terima kasih buat semua doa dan dukungan dari Basudara Dong Beta dan istri beserta keluarga mengucapkan banyak terima kasih Karena banyak doa dari Basudara Dong, Beta dan istri punya pernikahan dari awal sampai akhir berjalan aman lancar Jadi ini Beta dan istri didampingi oleh teman-teman Dari Seven Bridal sudah ada di Plus Studio Ini katong sesi foto menggunakan pakaian adat Karena Beta asalnya dari Kisar, ini Beta menggunakan kain tenun dari Pulau Kisar dan juga ada sedikit aksesoris tambahan Dan karena Beta punya istri dari Alor, ini Basudara Dong, Beta perkenalkan Ini Mai Tua dengan pakaian adat dari Alor Pokoknya paling cantik, paling mantap sekali toh Basudara Dong yang dari Alor bisa komen dulu Ini dia punya aksesoris, dia punya pakaian ini nama apa Informasi buat teman-teman untuk Beta punya beberapa aksesoris dan Beta punya kain tenun ini Beta sewa di rumah tenun baku nasi Ini teman-teman, ini dia punya alamatnya Dan untuk pakaian adat dari istri itu, itu katong sewa di Tante Erna Kala Ini teman-teman bisa lihat, Tante Erna mungkin ada teman-teman yang kenal dengan pemilik rumah tenun baku nasi Dan juga ada yang kenal dengan Tante Erna Kala Basudara Dong bisa komen dulu Minta maaf karena Beta ada kontak person yang bisa dihubungi untuk sewaktu-waktu Basudara Dong mau sewa kain tenun maupun aksesoris dari kedua tempat ini Pokoknya karena Beta punya testimoni sendiri dan punya Tuhan Dan dari kedua tempat ini Tante Erna dan rumah tenun baku nasi itu Dong menyediakan berbagai macam pakaian tenun Dari seluruh Indonesia maupun khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Pokoknya paling lengkap sudah Dan teman-teman bisa lihat, ini katong punya aksesoris-aksesoris yang dipakai Untuk sesi prawedding menggunakan pakaian adat Jadi ini katong dua menggunakan pakaian adat mix Masing-masing dengan dia punya pakaian adat Pokoknya bisa saja Maitua pakai dari kisar dan Beta juga pakai alor Tapi untuk tetap menjaga katong dua punya identitas yang satu dari kisar dan satu dari alor Katong dua menggunakan masing-masing pakaian adat dan aksesorisnya Kalau katong di Maluku Barat Daya itu untuk pakaian adat seperti ini Baik laki-laki maupun perempuan itu atasannya pakaian hitam seperti ini Untuk acara suka maupun duka ya pakaian adat Bawanya adalah kain tenun tapi atasnya itu pakaian berwarna hitam Jadi katong seng tau itu filosofinya seperti apa Tapi orang tua tua sudah turunkan tradisi itu ke katong jadi katong anak cucu tinggal ikut saja Atau mungkin bahas udara daun dari Pulau Kisar maupun dari Maluku Barat Daya Tau dia punya filosofinya bisa komen dulu Sejujurnya untuk katong di Pulau Kisar itu namanya kain tenun itu agak susah Karena katong di Pulau Kisar kain tenun ini belum diproduksi banyak untuk diperjual belikan Karena masing-masing orang begitu orang tua tua bikin dia punya kain tenun satu atau dua saja Untuk dipakai untuk acara-acara adat Makanya pada saat beta punya pengurusan seperti ini beta cari kain tenun Kisar itu agak susah Bahas udara dong yang dari Kisar punya pendapat yang sama atau berbeda dengan beta bisa komen dulu Ini teman-teman beta dan istri foto prawedding untuk ditaruh di undangan peminangan Karena untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur itu sebelum acara pemberkatan dan resepsi ada dalam acara peminangan Bahas udara dong yang mau nonton beta punya video tentang proses peminangan bisa komen dulu Jadi terima kasih bahas udara dong sudah ikuti beta pengkonten sampai selesai Mohon maaf jika ada salah-salah kata Kalau bahas udara dong suka dengan beta pengkonten bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen ketong buat video tentang apa lagi Sukses selalu buat ketong, Tuhan memberkati